Luar biasa, luar biasa. Ini saya bisa bilang kemulakan kepada Pak Riki, untuk semangat kemulakan anak. Sangat semangat, dan ya Riki juga itu yang paling penting. Karena semangat Pak Riki, mengulakan kepada pemain untuk lebih semangat lagi. Ini kemulakan juga. Halo badminton lovers, Mantang ganda putera Indonesia, Riki Subakja dan Reksi Mainaki, menyempatkan reuni saat keduanya bertemu di All England 2024. Perayu medali emas Olimpiado 1996 itu bertatap muka setelah partai final ganda putera All England 2024 yang mempertemukan wakil Indonesia. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto melawan pasangan Malaysia, Aron Chia dan Soh Woyik pada minggu 17 Maret. Kebetulan, Riki dan Reksi masih berkecimpung di dunia bulu tangkis dalam peran yang berbeda. Kini Riki Subakja merupakan kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI, sedangkan Reksi Mainaki adalah Direktur Kepelatihan Federasi Bulu Tangkis Malaysia. Momen reunian itu diunggah oleh Riki Subakja di Instagram pada minggu 17 Maret malam, waktu Inggris atau Senin 18 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Keduanya tampak saling melempar senyum dan membicarakan pertandingan final yang dimenangkan oleh Fajarian. Luar biasa! Ini saya bisa bilang congrats untuk Pak Riki. Semangat Pak Riki yang menularkan semangat ke para pemain, kata Reksi di Instagram. Ini ditularkan juga ilmunya dari Reksi. Jawab Riki yang berpasangan dengan Reksi Mainaki menjadi juara pada All England 1995 dan 1996. Ya, Fajarian sukses mempertahankan gelar di All England 2024. Mereka mampu menang atas wakil Malaysia 2 game langsung dengan skor 21-16-21-16. Gelar ini sekaligus menjadikan Fajarian sebagai ganda putra Indonesia ketiga, yang mampu meraih gelar juara back-to-back di All England. Sebelumnya ada Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, yang back-to-back pada tahun 2017 dan 2018. Dan juga, senior mereka Riki Subakja dan Reksi Mainaki. Di luar Indonesia, hanya ada wakil Jepang, yakni Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe, yang meraih hal serupa. Ini membuat Indonesia mendominasi pencapaian back-to-back juara All England untuk ganda putra. Selain Fajarian bisa mempertahankan gelar, pasangan pelatunas PBSI itu juga memperpanjang dominasi ganda putra Indonesia di All England. Sejak 2022, gelar ganda putra selalu berada di tangan tim Merah Putih, di mana kala itu Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri mengalahkan seniornya, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Sementara tahun lalu, 2023, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga mengalahkan musuh yang sama, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Jangan lupa전에 Jangan lupa sebagai se glyawas untuk mengeluarkan keemilan profil yang bersama. Bikinпов Jangan lupa woman